Bu Fitri, jika ada kesempatan Bu Fitri ngomong, dan anggaplah ini ada anak-anak ibu yang akan menyaksikan siaran ini, boleh Ibu Fitri mengatakan sesuatu buat anak-anak? Iya, kakak, sama adik Nira, sehat-sehat di sana anaknya. Mama yakin Tuhan akan mempersatukan kita kembali. Saya itu, Pak, cuma itu diminta supaya dikembalikan, ya lah, itu dikembali. Saya membuat video seperti ini agar mendapatkan perhatian dari publik. Perhatian dari sesama manusia Indonesia yang sama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia. Juga dari pihak yang berwenang, entah dari pemerintah ataupun dari Komisi Perlindungan Anak. Terhadap apa yang dialami oleh seorang ibu bernama Cut Fitri, yang bersaksi bahwa kedua anaknya telah diambil secara paksa. Bagi rekan-rekan yang belum tahu, kejadian ini menjadi viral belakangan, lantaran sebuah video yang beredar di sosial media yang dinarasikan sebagai penjemputan paksa oleh keluarga Cut Fitri terhadap Cut Fitri sendiri berserta dengan kedua anaknya. Berdasarkan pengakuan keluarga, mereka tidak rela apabila Fitri, anak mereka ini, masuk Kristen. Dan mereka ingin menjemput paksa Fitri bersama-sama dengan kedua anaknya kembali ke Aceh dan untuk dikembalikan untuk menjadi seorang Muslim. Yang kemarin saya ambil anaknya, langsung bawa ke mobil, abis itu mama yang ngomong, itu saya tidak tahu lagi. Ini penting anaknya saya selamatkan. Saya nggak rela anak saya masuk Kristen. Saya kepingin dibakit semua. Saya kepingin membalikin anak saya. Menjadikan umat Islam. Ini anaknya dua-dua. Sudah ada? Harapan kami biar bisa kembali lagi adik saya menjadi umat Islam. Tolong pemerintah mengembalikannya supaya bisa membawa pulang adik saya kembali. Sedihnya adalah ini kembali lagi bicara soal agama. Ada narasi-narasi sumbang yang menuduh adanya upaya kristenisasi terhadap Fitri dan dinarasikan bahwa Fitri ini telah dipaksa dan dicuci otaknya. Hal ini dibantah sendiri oleh Cut Fitri yang menjelaskan bahwa keputusannya menjadi kristen itu murni berdasarkan pengalaman pribadinya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jadi tentu saja ketika dijemput paksa, Fitri menolak untuk kembali ke Aceh dan diislamkan. Dan memang tentu itu telah menjadi keputusan hidupnya. Saya pikir Anda yang menyaksikan video ini setuju dengan saya bahwa Fitri sudah dewasa dan tentu dia memiliki hak untuk menentukan bagi dirinya sendiri agama mana yang ingin dipeluknya dan tentu negara menjamin hak pribadi seseorang di dalam beragama. Saya ini yang bernama Fitri Hendayani yang dinyatakan viralkan oleh keluarga saya, saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada paksa unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Saya yakin, tentu rekan-rekan yang muslim pun seharusnya mengakui bahwa agama Islam mengajarkan bahwa agama menghormati kebebasan dan hak dari orang lain. Ini adalah wajah Islam Indonesia, Islam Nusantara yang selama ini kita hormati bukan? Islam dan masyarakatnya sesungguhnya banyak mengajarkan hal yang baik tentang bagaimana kita harus memperlakukan umat-umat agama lain sebagai manusia. Manusia harus dihargai dan dihormati sebagaimana mestinya? Nah saya kira narasi dari Syafiq Hasim itu adalah representasi dari keindahan Islam Nusantara yang menghormati hak orang lain dan dalam konteks ini termasuk hak dari seorang Cud Fitri yang memutuskan untuk beragama yang lain dan tentu saja menghormati hak dari Cud Fitri sebagai seorang ibu terhadap kedua anaknya yang masih kecil itu. Namun sekali lagi sayangnya adalah terjadi sebuah penjemputan paksa dan bisa dikatakan kedua anak Fitri diambil darinya. Anak dari ibu Fitri ini diambil keduanya, dua-duanya dan waktu itu bagaimana ibu? Maksudnya kan tentunya tidak mau melepaskan, tapi bagaimana? Kenapa akhirnya bisa diambil ibu Fitri? Ya kami termasuk dibangun juga dibilang pengakuan mereka ya dibilang dari Polsek ya Pak? Ya saya. Polsek Percut. Kami kepolisian dari Polsek Percut, kami ingin membawa kalian katanya gitu. Oh jadi ada ancaman membawa nama polisi? Iya, Polsek Percut lagi kan tempat kita tinggal itu kan ditembungkan. Bahkan menurut kesaksian dari Fitri sendiri bahwa keluarga mengatasnamakan kepolisian dari Polsek Percut Seituan dan benarkah kepolisian turun tangan di dalam peristiwa ini? Benar atau tidak, tetapi itu mengintimidasi seorang Cud Fitri sehingga ia terpaksa merelakan anak-anaknya pergi di bawah. Tapi saya mengajak setiap kita untuk jangan cepat-cepat berburuk sangka dan mari kita memahami keluarga dari Cud Fitri sendiri di dalam peristiwa ini. Tentu saya kira secara wajar sebuah keluarga ingin agar anak maupun cucunya itu seagama. Itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Ya ma, bagaimanapun Fitri ini anak-anak mama walaupun mama tidak menganggapnya Fitri anaknya lagi karena sudah beda agama, kita tetap berdoa supaya mama terbuka hatinya untuk menerima anaknya kembali dan menerimalah menantu mama ini walaupun kami beda agama sama mama kami ingin berkumpul ya seperti disatukanlah walaupun beda agama tidak dibedakan tetapi adalah salah dan saya sendiri pun sangat jengah jika agama itu dijadikan tameng untuk menindas hak manusia termasuk dalam hal ini hak seorang ibu. Pertanyaannya apakah Islam membenarkan perampasan anak tersebut? Apakah ada dalil agama yang membenarkan kejadian ini? Ah, sudahlah. Mari kita tinggalkan sejenak wacana agama itu. Ini adalah soal seorang ibu yang dipisahkan secara paksa dengan anak-anaknya yang dilahirkan olehnya sendiri. Perlu diingat bahwa hukum negara kita menjamin hak seorang ibu di dalam membesarkan anak-anaknya yang masih di bawah umur. Di dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pengasuhan anak, pasal yang pertama dijelaskan bahwa yang dikategorikan anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal ketiga menjelaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dan di dalam konteks ini Cut Fitri lah yang berhak mengasuh kedua anaknya dikarenakan mantan suami dari Cut Fitri sendiri menurut pengakuannya masih menjalani hukuman di dalam penjara. Harus dikembalikan lah anak saya sebab tidak ada hak selain saya orang tua si laki kan belum bebas baru menjalankan 2 tahun penjara. 10 tahun lagi, baru pulang. Jadi mantan suami ibu di penjara? 12 tahun di penjara. 12 tahun di penjara. Baik. Di dalam pasal yang sama, yaitu pasal yang ketiga, dijelaskan bahwa kalaupun terjadi pemisahan anak, itu harus dilakukan oleh lembaga asuhan anak. Itu pun tidak boleh secara serampangan. Harus ada prasyaratnya, yaitu bahwa jika Cut Fitri tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, ataupun dicabut kuasa Fitri oleh penetapan pengadilan. Jadi, di dalam hal ini saya kira Cut Fitri memenuhi kualifikasi sebagai orang tua yang sanggup memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik secara fisik, secara mental, maupun secara spiritual. Ingat bahwa Cut Fitri telah memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, di mana di dalam ajaran kekristenan, diajarkan bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan, dan orang tua mempunyai satu tanggung jawab penuh di hadapan Tuhan untuk membesarkan anak-anak tersebut untuk menjadi seorang anak yang hidup benar dan takut Tuhan. Sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2017, saya kira tindakan keluarga Fitri yang merampas kedua anak Cut Fitri ini sama sekali tidak dibenarkan. Bagaimana menurut teman-teman semua? Sebagai informasi, Cut Fitri di dalam pernikahan yang sebelumnya ini dilakukan secara hukum agama, yaitu hukum nikah siri. Dan status keadaan Fitri saat ini telah bercerai menurut hukum nikah siri tersebut. Yang seharusnya di dalam, di mata hukum, Fitri ini adalah orang tua tunggal dari kedua anaknya. Sekalipun anggaplah pernikahan Fitri yang sebelumnya itu resmi menurut catatan sipil, toh, hukum di Indonesia menjelaskan bahwa baik yang beragama Muslim maupun non-Muslim, hak asuh anak di bawah umur tetap jatuh kepada ibunya. Bagi mereka yang Muslim diatur di dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam, menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berumur 12 tahun itu adalah hak ibunya. Sementara bagi yang non-Muslim, dasar hukumnya itu merujuk pada yuris prudensi atau putusan pengadilan terdahulu sebagai berikut. Yang pertama, putusan mahkamah agung nomor 126K garing PDT garing 2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya se-yogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Yang kedua, putusan mahkamah agung nomor 102K garing sip garing 1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan berdasarkan yuris prudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium. Nah, berdasarkan bunyi ketentuan hukum tersebut, jelas bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang masih di bawah umur itu jatuh kepada ibunya. Jadi, di dalam kejadian ini, yaitu sebuah kejadian yang sama-sama kita sesalkan, terjadi sebuah perampasan terhadap anak-anak dari Cudvitri. Saya kira hal ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita harus menunjukkan martabat Indonesia sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang terdidik, bangsa yang menjunjung hak asasi manusia, bangsa yang berbineka tunggal ikat. Jadi, saya memohon teman-teman semua untuk membagikan video ini agar hal ini menjadi perhatian kita bersama. Tentu kita berharap bahwa kejadian yang menimpa Cudvitri dan anak-anaknya ini bisa diselesaikan dengan baik dengan cara kekeluargaan dan dapat dimediasi oleh pihak-pihak yang berwenang, pihak yang terkait, karena mereka pun adalah warga negara Indonesia. Saya berharap video ini bukan menjadi sebuah pertentangan, tetapi menjadi sebuah pembelajaran yang konstruktif demi masa depan Indonesia kita. Jadi, semoga video ini menggugah semangat manusia Indonesia kita dan menolong supaya tidak ada lagi Cudvitri-Cudvitri yang lain yang dipersekusi atas nama agama. Doa kita bagi bangsa kita, doa kita bagi pemerintah kita supaya kejadian ini bisa ditangani dengan baik. Tuhan memberkati semuanya. Jadilah terang